Bupati Ponorogo dan Wakil Bupati Ponorogo memastikan jika mereka tidak pernah menerima honor dari pemakaman COVID-19 karena tidak mau mengambil uang yang bukan haknya. Keduanya mengajak pejabat di lingkungan Pemkap Ponorogo untuk bersih dan tidak memanfaatkan masa pandemi COVID-19 ini, sekaligus akan menindak tegas jika ada oknum yang menerima honor yang tidak semestinya. Karena itu, jika daerah lain ada kepala daerah yang menerima honor pemakaman COVID-19, dipastikan tidak akan terjadi di Ponorogo. Pemerintah akan lebih mengedepankan penerimaan honor tersebut untuk diberikan kepada relawan pemakaman hingga petugas yang berkecimpung di satgas COVID-19. Tidak seperti itu. Tidak menerima, tidak ada dan tidak menerima. Seandainya nanti ditemukan di pejabat terkait gimana Pak? Insya Allah tidak, karena saya tidak tahu tangan. Kalau memang yang bekerja untuk pemakaman, iya. Tapi saya dengan buah pun tidak bekerja untuk pemakaman, kan tidak pernah mendapatkan honor. Saya dan buah pun tidak pernah memakaman orang, saya tidak pernah mendapatkan honor. Sehingga yang bekerja di lapangan, kalau saya tahan tangan, itu mau yang bekerja di lapangan untuk pemakaman. Ya, himba saya kepada pejabat, ya semua hari ini ayo kita bekerja bersih, sehingga bekerja transparan, sehingga benar-benar masyarakat bisa kita setelahkan. Apalagi dalam permasalahan COVID-19 ini kan wabah, jangan sampai jadi apa ya, nggak etis lah. Karena ketika orang lagi susah, langsung kita ngambil keuntungan dari orang susah. Sebagaimana diketahui publik di Jawa Timur, dihebohkan dengan adanya penerimaan honor pemakaman COVID-19. Di Pemkap Jember, di mana nilainya cukup besar. Pejabat penerima mendapatkan honor hingga 70 juta rupiah per bulan. Heru Kuswanto, JTV